Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko Dan kali ini adalah mengenai alasan kenapa Ai Hoshino tidak bisa terlahir kembali Ya, bagi kalian yang sudah baca chapter ke-118 dari serialnya Oshinoko Untuk adaptasi manganya, kalian pasti penasaran kenapa si gadis gaga ini mengatakan Kalau Ai tidak mungkin bisa terlahir kembali seperti Aqua dan juga si Ruby Ya, selain sudah tidak ada keterikatan lagi pada dirinya si Ai di dunia ini Karena pada dasarnya keinginan Ai itu yang kuat banget itu cuma ingin mengucapkan kata Ai Siteru kepada si anak-anaknya gitu Tanpa adanya sedikitpun rasa kebohongan di dalamnya Nah, makanya tidak ada lagi yang memelenggu Ai di dunia manusia Hal inilah yang merujuk kepada perkataan si gadis gaga yang bilang kalau Ai sudah tidak memikirkan apapun lagi di dunia ini Nah, berbeda dari Aqua dan Ruby di mana saat mereka itu mati, mereka itu masih memiliki keterikatan di dunia Ruby yang masih memiliki ambisi untuk menjadi seorang idol Sedangkan Aqua yang berambisi untuk melihat persalinannya dari si Ai sebagai dokter kandungannya Ya, hal itulah yang membuat mereka berdua bisa mengalami rekarnasi Walaupun sebenarnya masih menjadi hal yang sangat misterius Kenapa hanya Aqua dan Ruby yang terpilih untuk menjadi sosok ataupun orang yang bisa terengkarnasi ke dunia ini Hmm, mungkin itu adalah gagasan pertama yang dipikirkan banyak orang Karena adanya keterikatan dengan dunia Namun apakah benar begitu? Dan kalau kalian ingat gitu kan mengenai teori syarat rekarnasi yang pernah aku bahas di video yang lama Yang bersinggungan dengan tempat kematian dan kelahiran kembali Di mana teori mengenai syarat rekarnasi di Oshinoko itu adalah kota Takachiho Di mana proses kematian dan kelahiran kembali Ruby di tempat yang sama seperti Aqua juga Adalah salah satu dari mungkin syarat untuk melakukan rekarnasi di dunianya Oshinoko Maka Ai Hoshino yang mati di luar daerah kota Takachiho tidak memenuhi syarat untuk mengalami rekarnasi Ya, sekali lagi ini hanyalah teori gitu kan Dan untuk perkataan dari si gadis gagak yang bercerita Mengenai serpihan jiwa Ai yang terpencar-pencar Baik menjadi bintang maupun tenggelam di dalam lautan Itu bisa saja merujuk kepada hukum kekekalan energi atau konvensi energi Di mana energi tidak bisa hilang ataupun diciptakan Energi hanya bisa berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain Dan kalau menurut hukum termodinamika pertama Energi lah yang bertugas untuk menggerakkan kehidupan Untuk terus berlanjut dan mereka tidak dapat dihancurkan Maka sebenarnya jiwa Ai yang telah mati berubah menjadi bentuk lain Yang ada di luar ilmu pengetahuan manusia Dan di dalam kasus Ai itu sendiri bisa saja jiwanya berubah menjadi bentuk lain Yang sangat astral dan terbela-bela menjadi energi lain di dunia ini So lagi-lagi ini hanya teori ngawur Oshinoko yang sudah kemana-mana gitu kan Jadi nikmatin aja lah mengenai ceritanya Jadi jangan terlalu dipikirkan kenapa Ai ini tidak bisa berengkarnasi gitu Yang aku aja yang bikin konten ini tuh aja sampai bingung gitu kan Ini kenapa bisa kemana-mana gitu kan Namun yang pastinya keluarnya chapter ke-118 kali ini Telah mengkonfirmasi kalau Ai tidak akan bisa hidup lagi Ya mungkin teori Ai rengkarnasi ini tuh Ataupun Ai yang bakalan jadi anaknya si Aqua dan si Ruby Setelah mereka menikah dan punya anak Dan Ai adalah rengkarnasi dari anak mereka Itu mungkin sudah sampai ya di telinganya si Akasa Shinshi kali ya Jadi dia mau mengkonter hal tersebut Dengan membuat statement di chapter ke-118 itunya sendiri gitu Dan ya itu sajalah dulu mengenai video kali ini Dan seperti biasa sampai jumpa di video yang selanjutnya Dan kalau kalian punya teori lain kenapa Ai tidak bisa berengkarnasi Boleh tulis di kolom komentar siapa tau menarik Dan ya itu sajalah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Jani